Selamat datang kembali di channel youtube saya Laut Biru, Aviorish Connectsure to Sea Life. Setelah sebelumnya membahas mengenai prinsip-prinsip dan logika penentuan posisi dengan bintang dan mengetahui kapan saat yang tepat untuk menentukan posisi bintang, maka di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengukur tinggi sebuah benda angkasa, dalam hal ini matahari, dan bagaimana mengkoreksinya dan perbaikan-perbaikan tinggi yang berlaku pada pengukuran tinggi benda angkasa. Baik kita mulai, dimisalkan seorang pengamat atau penilik yang berdiri di atas permukaan bumi baik di laut maupun di darat dan dia menyaksikan benda angkasa dalam hal ini matahari dengan jelas berada di atas tepi langit yang terlihat jelas pula. Maka dengan mudah, dia bisa mengukur ketinggian tepi bawah matahari yang dia lihat diukur terhadap tepi langit yang pengamat juga lihat. Ini saya sebut sebagai tepi langit, tidak sebagai horizon. Karena ternyata ada perbedaan antara tepi langit yang dilihat oleh penilik dan horizon di tempat penilik tersebut yang tidak terlihat oleh penilik. Nanti akan Anda temukan jawabannya. Maka bisa dilihat dari samping seperti ini. Terdapatlah sudut yang putih ini merupakan sudut antara tepi bawah matahari dengan tepi langit. Inilah yang disebut dengan tinggi sekstan ataupun HS, height sekstan. Ini yang diukur oleh pengamat dengan menggunakan sekstan. Lalu pengukuran sekstan tersebut dikoreksi dengan koreksi kaca berwarna dan juga koreksi indeks yang biasanya tertulis dalam sekstan tersebut. Setelah dikoreksi dengan koreksi indeks, maka ada koreksi lanjutan, yaitu koreksi deep ataupun tinggi mata dari si pengamat tersebut. Nah untuk menjelaskan deep, bisa dilihat di sini. Garis yang putus-putus ini merupakan horizon dari si pengamat. Sementara garis yang hijau ini merupakan tepi langit yang dilihat oleh pengamat. Pengukuran tinggi benang akasa itu terhadap horizon si pengamat. Maka terdapat perbedaan antara pengukuran sekstan dengan tinggi terhadap horizon. Nah, ini adalah sudut sekstan yang berwarna putih sampai ke garis hitam yang tidak putus-putus ini. Itu merupakan pengukuran sekstan. Sedangkan tinggi terhadap horizon sampai garis putus-putus ini. Maka sudut yang hitam ini disebut dengan deep. Inilah koreksi deep. Ketika koreksi deep diaplikasikan, dikurangkan terhadap pengukuran sekstan, maka akan ditemukan yang disebut dengan apparent height ataupun ketinggian yang tampak dari si pengamat. Ini yang disebut dengan apparent height. Nah, inilah apparent height. Yaitu, tinggi dari tepi bawah benda angkasa, matahari dalam hal ini, diukur terhadap horizontal yang lurus dari mata si pengamat. Nah, kita saksikan di sini. Ketika pengamat melihat matahari yang berwarna merah ini, sesungguhnya apa yang dia lihat bukanlah matahari yang sejati. Matahari sebenarnya. Karena cahaya matahari sebelum sampai ke mata pengamat, dia melalui atmosfer bumi, sehingga terjadi pembelokan cahaya. Nah, matahari yang sebenarnya saya misalkan ada di bawah ini. Maka, ketinggian dari benda angkasa itu diukur terhadap matahari yang sebenarnya. Di sinilah. Nah, inilah tinggi yang sebenarnya dari matahari sejati. Ini garisnya. Maka, terdapat perbedaan sudut antara tinggi pengukuran terhadap matahari yang tampak dengan matahari yang sebenarnya. Perbedaan sudut inilah yang disebut dengan refraksi. Nah, ini merupakan sudut refraksi yang berwarna hitam. Refraksi dikurangkan terhadap pengukuran tinggi. Refraksi ini dipengaruhi oleh tekanan dari atmosfer dan juga temperatur dari atmosfer. Jika tekanan dan temperatur tidak standar, maka bisa dikoreksi. Ada koreksi tambahan yang bisa Anda temukan di tabel ini. Nah, ini merupakan tabel koreksi tambahan untuk kondisi cuaca yang tidak standar. Nah, setelah diketahui nilai refraksi, maka refraksi tersebut harus dikurangkan terhadap pengukuran yang tadi. Jika refraksi diaplikasikan, maka ditemukanlah tinggi ukur tepi bawah matahari sebenarnya terhadap horizon pengamat. Ya, mari kita saksikan ke matahari yang sebenarnya. Yang diukur adalah tepi bawah matahari. Padahal tinggi benda angkasa diukur terhadap titik pusatnya. Maka terdapat sesungguhnya seharusnya pengukuran seperti ini. Pengukuran yang sesungguhnya adalah pengukuran terhadap titik pusat matahari. Maka terdapat perbedaan sudut antara pengukuran terhadap titik pusat dengan pengukuran terhadap tepi bawah matahari tersebut. Sudut inilah yang disebut dengan sudut semidiameter. Jika semidiameter dikoreksikan terhadap benda angkasa, dalam hal ini semidiameter ditambahkan karena pengukuran awalnya adalah sisi bawah matahari. Sedangkan yang sebenarnya adalah pusat matahari. Maka sudut ini ditambahkan. Setelah ditambahkan semidiameter tersebut, didapatlah pengukuran tinggi matahari sebenarnya, titik pusat matahari sebenarnya, terhadap horizontal si pendirian. Jadi inilah sudut titik pusat matahari diukur terhadap horizontal dari si pendirian. Selanjutnya, tinggi ukur sejati benda angkasa itu diukur terhadap titik pusat benda angkasa terhadap titik pusat bumi, bukan terhadap horizontal dari si pendirian. Maka dimisalkan seorang pendirian berdiri di atas permukaan bumi seperti ini. Nah, inilah tinggi sejati dari benda angkasa. Bukan sudut yang ini, tapi adalah sudut yang ini terhadap diukur dari titik pusat bumi. Maka timbulah yang disebut dengan sudut paralaks. Nah, ini sudut paralaks. Dengan menambahkan sudut terhadap horizontal penilik ditambah dengan paralaks, maka akan ditemukanlah tinggi ukur sejati dari benda angkasa. Inilah tinggi ukur sejati yang digunakan dalam penentuan posisi. Bagaimana logikanya kok bisa didapatkan ini? Jika saya tarik garis, jika saya tunjukkan seperti ini, ini merupakan pengukuran tinggi benda angkasa dari horizon penilik. Sudut yang ini, dari tanda silang ini sampai ke sini, itu sama dengan sudut ini. Sedangkan sudut dari sini sampai ke sini, itu sama dengan paralaks. Jadi, tinggi ukur titik pusat benda angkasa terhadap horizontal penilik ditambah dengan paralaks, maka ditemukanlah tinggi sejati. Tinggi ukur sejati benda angkasa. Demikian penjelasan sederhana untuk koreksi tinggi suatu benda angkasa. Saya di video berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana jika horizon ataupun tepi langit terhalang dan tidak terlihat. Misalnya terhalang gunung, terhalang gedung, ataupun terhalang awan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak terlihat tepi langit. Anda tetap masih bisa mengukur tinggi benda angkasa dengan menggunakan horizon buatan ataupun cakrawala buatan. Bagaimana caranya? Saya akan berikan link videonya di akhir video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan terus channel saya, karena masih banyak ilmu-ilmu mengenai pelayaran di channel saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.